Dalam Islam ada beberapa hal yang dipandang penting menurut yang Islam katakan dalam hadis Rasulullah s.a.w. Salah satunya adalah dikatakan pentingnya yang harus diperhatikan seorang muslim adalah harta. Makanya banyak dalil menyatakan ketika seseorang meninggal membelah hartanya ketika ingin diambil orang maka dikatakan tidak ada keraguan bahwasannya dia akan mati syahid. Begitu juga dengan barang yang berharga ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah s.w.t. ketika kita letakkan di depan kita apakah boleh maka secara hukum boleh. Tapi tidak pada barang-barang yang tidak berharga. Kenapa? Karena dikhawatirkan adalah mengganggu sholat kita. Nah ketika tas yang berisikan barang-barang pribadi kita ketika kita di tempat umum kita letakkan di depan ternyata ada yang mengambil, ada yang mencurinya apakah kemudian kita membatalkan sholat dan mengejar dia ataukah mengejar dia atau memegang tas kita dan sebagainya. Maka disini harus dilihat. Tas kita diambil, kalau kita bisa memegangnya ketika ada orang yang mengambil tanpa membatalkan maka lakukanlah. Tapi apabila dia lari kemudian kita harus mengejar maka lebih utama untuk dibatalkan dan menyelesaikan orang yang mencuri barang ini tersebut. Allah ta'ala ms. Sampai jumpa di video selanjutnya.